bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pengenalan kita tentang libro office waiter kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel jadi ketika kita mengetik terkadang kita memerlukan tabel di libro office waiter sudah ada fasilitas pembuatan tabel yaitu di menu tabel oke langsung saja tanpa banyak bahasa basi kita mulai kita akan membuat tabel pertama kita buat dulu judulnya misalnya kita akan membuat tabel daftar siswa SD negeri limbangan 02 kejamatan kersanat kabupaten berbes nah untuk judul disini saya akan membuat judul ini berada di tengah maka kita blok dulu klik di klik di awal judul kemudian kita seret ke bawah lalu kita pilih tombol Allegiant center atau ctrl e terus untuk judulnya juga saya ingin membesarkan ukurannya menjadi ukuran 15 dan tebal untuk tebal klik pada tombol bol lalu untuk huruf jenis hurufnya ini ada beberapa jenis huruf saya pilih yang dejapusan oke ini oke setelah judul sudah dibuat kita tekan enter kita kembalikan ke standarnya kemudian di bawah judul kita tuliskan subjudul tidak termasuk ke judul boleh siswa SDM 02 tahun pelajaran 2021 sampai 2002 adalah sebagai berikut kemudian klik pada menu table insert table untuk table yang kita gunakan itu perlu kolom sebanyak 5 kolom dan baris kita perlukan 8 baris ini yang dinamakan kolom kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 dan yang namanya baris ini baris 1 baris 2 baris 3 4 5 6 7 8 oke untuk lebar lebar setiap kolom bisa kita atur dengan cara menyeret artinya tanda mouse pointer yang menunjukkan mouse kita letakkan di garis sampai tanda mouse itu berubah menjadi tanda panah dua arah kemudian klik kiri pada mouse lalu digeser sesuai jarak atau lebar yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan jadi untuk lebar kolom bisa kita ubah sesuai dengan keterluan begitu juga untuk tinggi baris nah untuk tinggi baris untuk menggesernya tentu diubah supaya tanda panahnya menjadi tanda panah ke atas dan ke bawah seperti ini baru klik kiri pada mouse ditekan oke disini kita tulis nomor kemudian ini nama kelas ya lalu disini L untuk laki-laki dan P untuk perempuan kemudian disini diketik jumlah nah pada tabel juga berlaku peraturan atau penggunaan toolbar yang biasa digunakan pada teks jadi misalnya ini kita buat teks ini menjadi rata tengah-tengah ya lalu posisikan agar ada di tengah-tengah maka kita klik center vertical ya oke ke bawahnya ini semuanya masih rata kiri semua agar menjadi rata kanan kita blok dulu tabelnya kemudian klik rata ya center allergen atau allergen center rata tengah nah ini sudah ada di tengah semua oke kita ketik nomor 1 2 3 4 4 5 6 lalu di bawah di ketik jumlah ya nama kelas kita ketikan nama kelasnya kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 5 6 ya untuk L misalnya L 16 perempuan 14 jumlah 30 untuk berpindah dari satu sel ini yang namanya sel jadi perpotongan antara kolom dan baris ini namanya sel untuk berpindah dari satu sel ke sel yang lain bisa menggunakan tanda panah pada keyboard ya atau boleh juga pakai mouse jadi kita pindah pindahkan mouse nya kemana terus klik di tempat yang akan kita isi ya bisa juga menggunakan tombol tab ya pada keyboard oke kita isi saja ya asal kemudah 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 se она kemudah telah kemudah разб telah kemudah kemudah empubah telah telah tamp telah telah bagi sel ini umpamanya seperti ini contohnya ya misalnya kita membuat tabel seperti ini nah setelah tabel selesai diisi ini tabel ini bisa kita atur misalnya tulisan pada judul atau pada header kepala tabel header kita tebalkan tulisannya dengan mengklik tombol ball ukurannya mau ditambah misalnya 13 ya lalu dikasih warna Hai ya ini warna pada tulisan kalau warna pada backgroundnya ya oke setelah jadi tabel seperti ini mungkin ada yang Oh ya untuk jumlah-jumlah ini belum diisi baik pada laki-laki maupun perempuan maupun jumlah total nah di Libre Office Reader ada fasilitas untuk menjumlahkan caranya kita ketik sama dengan maka begitu sama dengan kita ketik akan muncul fungsi ini fungsi yang kita pilih sum untuk menjumlahkan lalu kita klik pada kolom yang akan dijumlahkan kita tarik ke bawah enter kalau sudah enter otomatis jumlah sudah terhitung begitu juga pada perempuan perempuan klik sama dengan lalu kita klik jumlah yang terhitung ya nah ini jumlah sama dengan jumlah total seratus sembilan puluh sembilan jumlah total seratus sembilan puluh sembilan kita akan ubah kalau menghitungnya berdasarkan baris ya kita klik sama dengan dulu sama dengan kemudian function sum lalu dari l dan pet barisnya kita hitung jadi sum c dan d enter hasilnya sama 100 sembilan puluh sembilan oke jadi itu fasilitas untuk Libre Office Reader pada tabel kita bisa menjumlahkan secara otomatis nah terkadang pada tabel kita juga melihat misalnya ini ini ada kolom yang kosong kok kelihatannya kurang cantik kita bisa menggabungkan ini supaya menjadi satu sel dari dua sel ini kita gabung menjadi satu sel caranya dengan sel 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 Terus pada kolom L dan P Itu kan biasanya diatasnya ada kelamin Nanti kelamin itu dipisahkan menjadi L dan P Nah untuk membuat pemisahan seperti itu Karena disini tidak ada kolom atau tidak ada baris yang bisa digunakan untuk menambah Maka kita harus tambahkan dulu barisnya Untuk menambahkan baris dan kolom bisa digunakan pada toolbar table ini Yang akan muncul otomatis ketika kita membuat tabel Dan hilang ketika tidak aktif di tabel Jadi ini klik-klik pointernya di luar tabel Maka toolbar table hilang Kalau kita klik di tabel Toolbarnya akan otomatis muncul Oke Jadi kita tambahkan baris Ini sudah ada seperti ini Klik pada menu tabel Lalu in set Nah pilih Raw above berarti akan menyisipkan baris diatas Raw below menyisipkan baris di bawah Raw beberapa baris Column Menyisip before berarti menyisipkan kolom sebelumnya Atau kolom after menyisipkan kolom sesudah Tanda pointer Kolom ini untuk menyisipkan beberapa kolom Oke kita klik Raw above Berarti menyisipkan baris diatasnya Nah ini ada diatas sudah bertambah satu baris Kemudian L dan P Ini kita gabungkan di baris atas menjadi Kelamin tadi nantinya Ini digabung dengan merge cell Bisa pada menu tabel merge cell Atau sama juga Dengan di Ya Merge cell pada toolbar Tabel Merge cell Klik Nah otomatis sudah menjadi satu Lalu kita klik Kelamin Ya Atau jenis kelamin Jenis kelamin L P Nah Ketika kolomnya menjadi seperti ini Kita lihat judul atau header nomor Nama kelas Jumlah Ada di bawah Maka Tabel ini terlihat kurang cantik Oke Kita gabungkan ini supaya lebih Cantik Maka Cell antara cell atas dengan cell bawah nomor Kita gabung dengan merge cell Ya Nama kelas juga digabung Merge cell Jumlah Merge cell Nah itu Untuk pembuatan tabel Nah sekarang Tabel ini Kita akan Gandakan Misalnya kita akan membuat tabelnya Sama Tapi Sebanyak dua Maka kita tidak usah Mengetik ulang Cukup dengan Menggandakan Tabel ini Caranya dengan Copy Paste Ya Copy paste Oke Untuk meng-copy Pertama kita block dulu Jadi Pointernya Klik-kliknya Klik dulu di atas Atau di awal Yang akan kita copy Kemudian kita seret Ke bawah Ya Dengan menekan Pada mouse Kiri Kiri-kiri Dit Tahan terus Sampai ke bawah Sambil Diseret Kalau sudah Kita klik Menu edit Lalu Copy Nah kita mau Paste kan Dimana Oke misalnya Kita mau Tentel Atau paste Disini Ya Ini pointernya Klik-kliknya Bisa Dipindahkan Sesuai dengan Kebutuhan Ini mau dipaste Kemana Ya kita edit Paste Atau Dengan menekan Control Dan huruf T Pada keyboard Atau bisa Pada Toolbar Standar Ini Tanda Paste Ya misalnya Klik Paste Oke Sekarang Tabelnya Sudah Ada Dua Sama Nah itu dengan Menggunakan Copy Paste Nah untuk Tabel Kedua Kita akan Mengatur Agar Judul Tabel ini Diletakkan Di bawah Ya diletakkan Di bawah Tabel Maka Kita harus Meng Cut Atau Memindahkannya Cut Kemudian Paste Oke kita Block dulu Ya Kalau sudah Dengan Cut Atau boleh pakai Control Plus X Atau dari menu Edit Cut Ya Klik Cut Lalu Pindahkan Ini pointernya Ada di atas Kita pindahkan Pointernya Ke bawah Disini Kemudian Klik Ya Pada mouse Nah lalu Klik Paste Ya Paste Oke Sekarang Judulnya Untuk Tabel Kedua Judulnya Sudah Pindah Ke bawah Itu Pembuatan Tabel Pengaturan Header Dan Rumus Nah Sekarang Misalnya Kita sudah Selesai Tentu akan Kita simpan Sebelum Disimpan Ada pengaturan Mungkin Untuk Menge-print Ya Mencetak Kita Tentukan dulu Menggunakan Kertasnya Kertas Apa Kalau misalnya File Atau Hasil kerja Kita Banyak Sampai Berlembar-lembar Kita perlu Mengatur Kertas Yang digunakan Mau menggunakan Kertas apa Nah Pada Libre Office Untuk Pengaturan Kertas Itu Pada menu Format Klik Format Lalu Pilih Page Style Ya Oke Ini Page Style Ya Ada Beberapa Tombol Disitu Tombol Organizer Tombol Page Area Transparent Header Porter Border Kolom Dan Foot Table Nah Sekarang Kita Gunakan Ini Dulu Yang Tombol Page Oke Disini Ada Pada Page Ada Paper Format Atau Format Kertas Format Ini Menggunakan Kertas A4 Secara Depol Asalnya Itu Sepak A4 Boleh Kita Ganti Misalnya Kita Menggunakan Kertas HPS Kertas HPS Atau F4 Itu Kertas Yang Berukuran Panjang 33 Dan Lebar 21 Nah Pada Libre Office HPS Atau F4 Itu Namanya Long Bone Jadi Kita Klik Long Bone Wide Width 31 Height Tinggi Ini Lebar 21 Tinggi 33 Sudah Itu Ukuran Kertas F4 Nah Format Width Height Kemudian Orientasi Ya Photrite Ini Berarti Diprint Dengan Posisi Kertas Berdiri Kalau Mau Kita Print Dengan Posisi Kertas Mendatar Pilih Landscape Ya Portrait Landscape Lalu Margin Margin Itu Jarak Tepi Dari Tepi tulisan Dari Sisi Kertas Untuk Lab Berarti Dari Tepi Kiri Right Kanan Top Atas Botong Bawah Misalnya Kita Gunakan Ukuran Skripsi Aturan Skripsi Atau Makalah Atau Yang Lain Karya Tulis Biasanya Menggunakan Aturan Margin Lab Menggunakan 4 CM Kemudian Right Sebelah Kanan Menggunakan 3 Top 4 Bottom 3 Lalu Pilih Kertas Portrait Nah Kalau Pengaturan Semua Sudah Selesai Kita Klik OK Nah Ini Sudah Bergeser Lebih Menjauh Ini 4 cm Ya 1 2 3 4 Ini Juga 4 1 2 3 4 Ya Pengaturan Kertas Sudah Lalu Tinggal Kita Cetak Nah Untuk Mencetak Dengan File Print Tapi Sebelum Dicetak Biasanya Kita Ingin Bagaimana Posisi Tulisan Di Kertas Sebelum Dicetak Maka Bisa Kita Print Preview Dulu Print Preview Ini Nanti Hasilnya Ketika Dicetak Di Kertas Seperti Ini Jadi Jadi Ini Print Preview Print Oke Untuk Mencetak Bisa Dari File Bisa Langsung Disini Ditulbar Print Nah Untuk Untuk Tabelnya Disini Masih Belum Ada Garis Ketika Nanti Diprint Dicetak Tabelnya Belum Ada Garis Garis Supaya Tabelnya Bergaris Ini Walaupun Kelihatan Ada Garis 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 Ternyata Garis Belum Aktif Pada Libre Office 6 Ini Maka Kita Aktifkan Dulu Dengan Memblok Kemudian Kita Pilih Border Ini Border Klik Nah Ini Tanpa Border Ini Border Hanya Sebelah Kiri Border Sebelah Kanan Kiri Kanan Saja Nah Kita Pilih Yang Border Semua Oke Border Semua Jadi Semua Di Border Kemudian Ini Juga Tabil Yang Satunya Sama Masih Kosong Belum Ada Garis Kita Border Dulu Ini Nah Ini Sudah Ada Garis Ketika Dicetak Akan Bergaris Nah Untuk Mencetak Ini Ada Print Tadi Kemudian Pengaturan Umum Itu Nama Printer Daerah Yang Akan Dicetak Kemudian Number Of copies Ini Dicopy Sebanyak Berapa Ya Oke Printer Kalau Printer Sesuai Dengan Yang Ada Maka Langsung Cetak Cetak Saja Kalau Printer Berbeda Kita Ganti Dulu Misalnya Printer Kita Pilih Printer Yang IP 2700 Lalu Halaman Yang Akan Dicetak Kalau Banyak Halaman Ini Bisa Pilih Altage Berarti Semua Halaman Akan Diprint Atau Kita Hanya Menentukan Halaman Tertentu Saja Untuk Mencetak Halaman Misalnya Halaman 1 Sampai 5 Teman Ada 10 Halaman Kita Hanya Mencetak Halaman 1 Sampai 5 Kemudian Halaman 8 Dan 9 Saja Yang Dicetak Jadi Ini Halaman 1 Sampai 5 Halaman 6 7 Tidak Dicetak Juga 10 Tidak Nanti 8 Sampai 9 Dicetak Ini Pengaturan Halaman Dengan Tanda Setrip Halaman Lanjut Tanda Komah Untuk Memisahkan Itu Untuk Mencetak Halaman Banyak Kalau Ini Halamannya Cuma 1 Berarti Bisa Kita Langsung Klik All Page Nah Ada Juga Event Page Ini No Page Karena Cuma 1 Berarti Halaman 1 Event Ini Halaman Genap Ini Old Page Halaman Gancil Ketika Kita Mau Print Misalnya Diprint Bolak Balik Tentu Dipilih Sebelum Diprint Kita Pilih Dulu Pertama Dipilih Mau Event Page Dulu Halaman Yang Genap Dulu Atau Outpost Halaman Gancil Dulu Yang Diprint Nanti Baru Kertas Dibalik Oke Lalu Number Of Copies Berapa Dicopy Nye Berapa Dicopy Nye Kalau Mau Mengopi Banyak 5 Atau 3 Tinggal Angka Ini Di Ubah Lalu Ini Ada Print In Reapers Jadi Jadi Nanti Diprint Nye Disusun Atau Mau Dari Nomor Urut 1 Atau Mau Dari Nomor Urut Belakang Nah Nah Kalau Ini Tidak Dicentang Maka Akan Diprint Dari Urut 1 2 3 Dan Seterusnya Jika Ini Dicentang Maka Akan Diprint Dari Halaman Belakang Lalu Page Per Shape Ini Diprint Dalam Satu Halaman Itu Berapa Shape Kalau 1 2 Shape Nanti Akan Seperti Ini Ini Satu Nanti Disini Ada Lagi Di Halaman Keduanya Ya Karena Ini Cuma Satu Ya Pilih Satu Oke Terus Nah Itu Pengaturan Secara Umumnya Lalu Ada Pengaturan Libre Recher Ini Mencetak Konten Isinya Nah Ini Print Automatic Insert Blank Page Kalau Ada Halaman Kosong Akan Dicetak Nah Supaya Halaman Kosong Tidak Ikuti Cetak Ini Tanda Centanya Dihilangkan Artinya Dia Akan Hanya Mengetik Mengetik Mengetak Halaman Yang Berisi Saja Lalu Pengaturan Yang Lain Mungkin Properties Misalnya Printer Yang Digunakan Hanya Bisa Mendukung Tinta Warna Hitam Saja Maka Pilih Yang Black Atau Hanya Warna Saja Pilih Yang Color Kalau Bot Ini Berarti Warna Hitam Dan Yang Warnanya Masih Bagus Maka Pilih Yang Bot Oke Itu Untuk Pengaturan Silahkan Bisa Dilihat Resolusi Media Tipo Ini Untuk Jenis Kertas Terima Oke Kalau Sudah Semua Pengaturan Sesuaikan Misalnya Ada Perubahan Maka Klik Tombol Oke Kalau Mau Membatalkan Tombol Cancel Nah Sudah Semua Pengaturan Sudah Dilakukan Pada Printer Lalu Klik Oke Itu Otomatis Di printer Nanti Akan Tercetak Nah Sebelum Selesai Kita Tutup Nah Kita Perlu Menyimpan Barangkali Ini Mau Dibutuhkan Lagi Satu Waktu Maka Kita Bisa Menyimpan Ketika Awal Disimpan Menggunakan Save As Atau Save Bisa Dari File Save Save As Atau Dengan Klik Tombol Ini Masih Merah Berarti Belum Disimpan Kita Klik Save Lalu Dimana Disimpannya Kita Misalnya Disimpan Di Dokumen Nama File Ini Masih Anti Talent Kita Sesuaikan Dengan Isi File Jadi Untuk Nama File Sesuaikan Dengan Isi File Supaya Mudah Dalam Pencarian Misalnya Saya Disini Membuat Dengan Nama Belajar 3 Oke Terus Tipe Tipe File Asalnya Kalau pada Libre Office Ini ODT Nah Untuk ODT Itu Tipe File Yang Bisa Dibuka Dari Semua Jenis Aplikasi Karena Dia Bersifat Terbuka Nah Kalau Kita Ingin Menyimpannya Dalam Bentuk Dodge Artinya Supaya Bisa Dibuka Di Office Word 2007 Kesini Ya Pilih Disini File Tipe Titik Dodge Kalau Untuk Microsoft Office Word 2003 Kesana Ya Maka Pilih Titik Dodge Oke File Tipe Tidak Akan Dirubah Jadi Tetap Saja ODT Belajar Tiga Nama File Disimpan Di Dokumen Sudah Semua Kemudian Tinggal Klik Save File Sudah Tersimpan Dengan Nama Belajar Tiga Titik ODT Oke Itu Saja Tentang Pembuatan Table Ya Pembuatan Table Semoga Ada Manfaatnya Kita Lanjut Nanti Pada Sesi Berikutnya Yaitu Pembuatan Nomor Nomor Halaman Nomor Jatah Isi Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembuatan Jatah S� S Terima kasih.